Sekarang orang pada jual gila pake filter tanggal Blah 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 All my ladies listen All my ladies Lipses, swing your hips What are you going to do? My time is no, my number is no Hi guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Jadi di video aku sekarang ini Aku membuat video tutorial edit Kayak filter Ini ya kayak contohnya itu Udah aku taro di video paling awal ini Dan menggunakan lagu Now Oke jadi sebelum kita melanjutkan ke video tutorialnya Buat kalian yang belum subscribe Buruan di subscribe dulu Karena subscribe itu gratis Jangan lupa untuk nyalakan lonceng notificationnya Biar setiap aku upload tutorial Kalian jadi orang pertama yang nonton video aku Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ke semua social media Yang kalian punya Agar teman-teman kalian juga tau video tutorial Yang aku sudah share ke youtube aku Jadi kita langsung saja ke video tutorialnya Oke jadi pertama-tama itu Kalian tinggal download dulu Mentahan videonya itu Yang paling video depan itu di deskripsi ya Jadi udah aku sediakan Linknya untuk download video seperti kayak gini Nah jadi kalian tidak perlu cari lagi Karena aku sudah sediakan di deskripsi ya Jadi kalian tinggal buka aja deskripsi aku Udah aku sediakan linknya Oke kalau udah download Kalian tinggal buka aja aplikasi CapCut Atau aplikasi CapCut Nah kalian tinggal buka aja Terus klik yang new project tuh Yang ada disini Nah kemudian Kalian tinggal pilih aja video Mentahan yang kalian baru-baru Download dari deskripsi aku Nah yang ini kan Nah setelah itu Kalian tinggal pilih aja Video atau foto kalian Yang menggunakan filter itu Sebanyak 11 Jadi kalian tinggal pilih aja Foto atau video kalian Atau video bumarang Terserah Yang intinya total keseluruhannya itu 11 ya Dan harus menggunakan filter Oke Nah jadi ini udah aku pilih Foto atau video bumarang aku itu Sebanyak 11 Nah jadikan disini 12 Karena beserta dengan video Mentahannya tadi yang ada di awal ini Yang kayak bla 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 gitu lah Nah oke Jadi kalau udah dipilih Kalian tinggal klik aja tuh Yang tulisan ad yang ada di bawah ini Terus kita tunggu aja Sampai fotonya keinfor Seperti kayak gini Nah setelah itu Kita tinggal langsung aja Mengubah durasinya Untuk video yang mentahannya ini Nggak usah diapapain Dia tetap kayak gitu ya Jadi nggak usah diapapain aja Nah setelah itu Kalian tinggal lanjut aja Untuk foto kalian Cara mengubah Durasi fotonya itu Caranya itu Kalian tinggal klik aja Tampilan fotonya Seperti kayak gini Kemudian disini nanti Ada angka yang ada Di ujung foto itu Nah angkanya kan itu 6.0 Terus coba kita geser Garis-garis putih Yang ada di samping ini Pasti angka yang ada Di ujung foto ini Bakal ngerubah Kita coba ya tuh Nah kan bakal ngerubah tuh Jadi kita tinggal kasih aja Sampai di 2.6 Kemudian misalnya Yang ini lagi Nah misalnya Aku kasih di 2.7 Jadi kalian tinggal Geser aja tuh Garis warna putih itu Sampai di angka 2.7 Jadi kalian tinggal Lakukan aja Begini terus Sampai di foto Paling akhir ini Nanti bakal aku kasih Durasinya Berapa-berapa aja Di background Samping ini Oke Nah oke Jadi ini udah aku ubah Durasinya Kemudian kalian tinggal Kasih ke awal aja Begini Terus untuk yang Video mentahnya Nggak usah Dapat pen juga Terus kita langsung Saja masuk ke Foto kalian Atau foto Yang kalian buat itu Nah setelah Kalau udah Masuk gitu Kalian tinggal Klik aja Tampilan fotonya Seperti kayak gini Terus klik Yang animation Itu yang ada Di bawah ini Dan klik Yang combo Terus Kalian tinggal Cari aja Bacanya itu Zoom 1 Nah jadi ini udah Aku dapatkan Zoom 1 Kemudian Kalian tinggal Geser aja Foto kalian itu Seperti kayak gini Nah untuk Yang ini tuh Aku mau kasih Zoom 2 Nah jadi ini udah Aku temukan Zoom 2 Terus kalian tinggal Geser aja Foto kalian Seperti kayak gini Lagi Terus untuk Yang ini tuh Aku mau kasih Yoyo 1 Nah yang ini Terus digeser lagi Fotonya Dan untuk Yang ini Aku mau kasih Yoyo 2 Nah yang ini Terus untuk Yang ini tuh Aku mau kasih Distort right Nah yang ini kan Distort rightnya Terus untuk Yang ini Aku mau kasih Pendulum 1 Dan digeser lagi Untuk yang ini Aku kasih Distort right Digeser lagi Aku mau kasih Pendulum 2 Jadi gini Waktu dari Sini ya Nah waktu Dari pertama Masuk yang Distort right itu Dari situ tuh Sampai paling akhir Aku mau selang-selingin Antara Distort right Dengan pendulum Tapi pendulumnya itu Aku selang-selingin juga Antara Pendulum 1 Dengan pendulum 2 Misalnya disini kan Distort right Nah berarti disini Pendulum 1 Disini distort right Berarti disini Pendulum 2 Karena yang tadi ini Pendulum 1 Jadi pendulumnya itu Yang aku selang-selingin Terus Perbatasannya itu Ada yang Batasin dengan Distort right Nah ini kan pendulum 2 Berarti disini Distort right Nah yang ini Terus digeser aja Lagi fotonya Tadi kan pendulum 2 Jadi sekarang Pendulum 1 Terus digeser lagi Untuk yang keterakhir Aku kasih Distort right Terus di klik Terus di klik aja Yang tanda checklist itu Dan di kembaliin aja Dikembaliin Terus di kasih ke awal Seperti kayak gini Klik yang Add audio Terus pilih yang Extracted Nah disini yang mau musiknya Silahkan cek Deskripsi box ya Nah setelah udah Pilih musiknya Kalian tinggal klik aja Yang import sound only itu Kemudian kita tunggu aja Setelah udah masuk musiknya Seperti kayak gini Kalian tinggal klik aja tuh Yang tanda ikon panah Lalu pilih yang Tulisan export Yang ada di bawah ini Dan kita tunggu aja Sampai garis putih itu Full sampai kesini ya Setelah itu Kalian tinggal klik aja Yang tulisan down ini Oke jadi itu dia Contoh video tutorialnya Semoga bermanfaat Dan semoga kalian menyukai Thanks for watching And see you next video Bye